Oke teman-teman ya jadi video kita kali ini kita akan main STD lagi dan gua akan rekomendasiin ke kalian unit-unit yang dulu udah cupu-cupu ya udah uzur gitu kan gak ada yang pake Sekarang OP banget karena emang barusan di buff teman-teman ya baru update-update kemarin baru di buff dan sebenernya ada lumayan banyak tapi ya gua kasih beberapa aja teman-teman ya sama nanti paling di akhir-akhir Paling gue mention-mention dikit aja lah yang mana yang menurut gue yang lumayan lagi oke ya jadi ini unit-unit yang pertama ntar kita akan coba juga semua tapi ya kalo kalian mau liat sekarang Ya ini nih ini unit-unit semua yang gue rekomendasiin kalian jangan liat yang utama ya yang utama ini buat ngebuff doang kalian liat dari sini si Crow nih Crow after ini padahal levelnya belum masih levelnya masih pada belum penuh teman-teman ya kayak nih si siapa Renggoku levelnya cuma 80 anjir gue belum sempet naikin Lalu si Obito ya lalu Kakashi oh my god jadi Kakashi OP bacok sumpah lalu sama Zoro Serious ini gila pak Zoro Serious Dah hell man liat ini air unit ini satu-satunya air unit yang gue rekomendasiin sih jadi kalo kalian butuh air unit awal-awal yang baru-baru main tuh Nah kalian bisa coba dapetin si Zoro ini nih ini untuk air unit bagus banget nih awal-awal nih Ini bahkan melebihi uru sih uru sebenernya bagus juga tapi sekarang udah payah banget damagenya sekarang uru teman-teman ya kalo menurut gue ya Mungkin kalian ambil si Zoro ini walaupun harganya seribuan sih emang lumayan mahal sih tapi ya yaudahlah oke sekarang kita akan coba satu-satu dulu oke Alright let's go kita langsung coba aja teman-teman ya kita langsung spawn aja kita pertama coba dari si Crow atau Itachi Sumpah ini bagus banget kalian liat ya ini baru level 125 teman-teman ya baru di spawn itu harganya cuma 2800 ya emang lumayan mahal sih Tapi kalian bisa ngurahin dengan cara kasih orb lah orb gitu gampang teman-teman ya kalian bisa liat damage nya 150 ribu per 3 detik Ini gila sih awal-awal ya teman-teman ya walaupun dia masih belum blackflame jadi buat kalian yang kira oh itu gila blackflame OP Batman kali 20 enggak Enggak dia awal-awal ini dia belum belum blackflame teman-teman ya begitu di upgrade dia baru blackflame nih nah di Nah ini nih upgrade ketiga dia baru blackflame pak blackflame serna baru tak ada tulisnya blackflame damage nya udah 600 ribu blackflame guys kalian liat damage nya Kita kasih liat damage nya ya ini dares 10M liat nih 10M dengan sangat mudah dihancurkan sama Kakashi eh Kakashi siapa namanya Itachi 10M dengan sangat mudah dihancurkan sama Itachi pak liat ini baru upgrade berapa tuh baru upgrade 3 pak ya liat gak sih 10M dengan sangat ezet karena dia blackflame ya kalau kalian gak tau blackflame blackflame itu dia burnnya tuh 20 kali guys Itu sakit parah sih 20 kali loh jadi bayangin aja 600 ribu 680 ribu itu dikali 20 itu damage nya guys Gila gak sih sakit banget bro Itachi ini bro sumpah Oke kita langsung naikin aja kalian bisa liat damage nya tuh oh my god Red Samurai mahal Lumayan mahal sih masih Itachi emang gua akuin dia agak-agak mahal dikit ya kalian bisa liat tuh 250 ribu tapi ini kalau kalian mau pake di Raid ini bisa banget sih sebenernya liat 3M bro buset dah ini kayaknya kurang dah Oh iya by the way ini Itachi cuma bisa pake 1 kali doang temen-temen ya kalian gak bisa punya lebih dari 1 Itachi masalahnya Oke kalian bisa liat tuh 3M pak Sekali lagi blackflame guys ya oh my god Liat ini Ini 60 juta loh Gampang padahal dia gak di buff temen-temen Buset dah oke kita naikin aja lah 3,8 6M terakhir temen-temen kalian bisa liat ini dia damage akhirnya 11M Per damage bro Buset 20 kali-kali hitung dah 11M kali 20 tuh berapa dah buset dah itu Itu sakit banget bro Dan ini bintang 6 dan belum levelnya masih 125 loh Belum level 125 Damagenya udah segini coba Dan range nya juga lumayan jauh kalian bisa liat 100 dan dia langsung berubah jadi air unit ya Dia hybrid temen-temen ya Jadi udah sakit Blackflame lagi Ya kan Terus hybrid lagi Gila gak sih ini Sangat-sangat OP sih ini si Itachi temen-temen ya Oke sekarang kita move ke unit yang kedua Yaitu Rengoku This is unit yang gue rekomendasiin juga temen-temen ya Rengoku Karena dia damage nya tidak masuk akal guys ya Ini level 80 guys Kalian liat level 80 damage nya awal-awal udah 159.000 Gue belum naikin dia apa-apa temen-temen ya Dan dia burn ya Burn itu dia 6 kali damage Jadi kalian bisa hitung aja tuh damage nya Awal-awal taro doang nih Taro doang aja Damage nya udah Ya 159 kali 6 Udah Gila gak sih Walaupun dia emang Emang kalian bisa liat Con AOE nya awal-awal kecil banget sih Tapi emang Dia cocoknya ditaro di tengah-tengah lane kayak gini ya Nih disini nih Taro disini Nah lurus kesana Nah dia damage nya pasti kena terus tuh Oke kita naikin aja langsung 2000 4000 16.000 Flame dash Nah sama ya Kalian kita liat damage akhir aja lah Nah kalian bisa liat tuh Damage akhirnya 12 M Burn temen-temen ya Burn Burn itu 6 kali damage ya Walaupun gak sesakit Itachi But still man Crazy man 12 M Anjir Dan dia burn loh Walaupun dia SP 18 detik sih Agak lama ya 18 detik ya Tapi still man It's burn gitu kan Sakit juga ini temen-temen Liat tuh Langsung meninggoy Gila 60 M loh ini loh Gokil Gue naikin lagi dah Let's go Kita akan langsung aja ke unit yang selanjutnya Ini unit yang Kurang lebih hampir sama-sama si Itachi tadi ya Ini dia pak Ubito ya Oh gue pake lagi di belakang aja loh Oke gue Gue hapus dulu Kita pake Ganteng lewat kan ya Wait oke Ganteng lewat Oke kita pake disini aja guys ya Nah kalian bisa liat nih Ya Dia awal-awal damage nya Ya cuman 16 ribu Dia bahkan dibawa Itachi gitu kan Awal-awal Tapi Wah gila pak Akhir-akhirannya Melebihi Itachi banget gitu kan Kita langsung aja Kita naikin terus ya Kita naikin Meter swipe Kalian bisa liat damage nya Oh my god Udah Udah M-M-an pak Udah M-M-an 2 M 3,8 M 7,5 M Dan dia black flame Temen-temen kalian bisa liat ya Black flame juga Cok Deal damage 21 time malah sekarang Buset dah Udah bukan 20 time 21 time guys Mungkin udah di Di buff ya Kayaknya udah di buff deh 21 time Buset dah sakit banget Sakit banget Liat gak sih 15 M pak Ini lebih sakit daripada Itachi loh Ini lebih sakit daripada Itachi Ya kalian bisa liat deh Itachi tuh 11 M Sedangkan Obito Itu 15 M Dan 5 detik Dan M-Stormers nya juga lebih jauh Jadi Untuk Akhir-akhirnya Obito menang Tapi untuk awal-awal Gue lebih suka Itachi Kenapa? Karena ya Itachi Dia Cuman upgrade sedikit aja Itu dia udah black flame guys Jadi upgrade Sumpah sampai 3 doang aja Dia udah black flame Sedangkan kalau Kalau Obito Itu kalian mesti Upgrade sampai ke Berapa kita liat nih ya 5, 6, 7 6 nya belum kan 7, 8, 9 Terakhir nih Mattershock Belum juga Buset 10 Oke nah Update terakhir Dia baru black flame guys Jadi kalau kalian Mau nyari damage Awal-awal Itachi yang bagus Menurut gue sih Karena dia Baru bentar aja Udah black flame gitu kan Jadi udah sakit banget Sedangkan Si Siapa namanya nih Si Obito Itu kalian harus sampai akhir Baru dia Sakit banget Nah ini Ini unit Kayak Obito nih Bagusnya dipake di Kayak gauntlet Atau infinite Gitu temen-temen ya Nah ini bagus nih Si Obito ini Kalau Itachi Nah ini rate Udah paling bagus nih Kalau kalian mau rate Pake Itachi Wah itu boleh banget sih Boleh banget Sebenernya satu lagi Si Sasuke cuman Gue gak tau Sasuke tuh OP Apa gak ya Kalau gue coba Tadi sih kayaknya biasa aja sih Kalau gue coba ya Walaupun ya udah debuff juga Sakit juga damage ya Ampe MM-an gitu Tapi tetep aja menurut gue Gak bisa ngalahin Bagusnya Itachi tuh Susah banget Untuk di kalahin gitu Oke Kita langsung aja Ke unit selanjutnya Ini unit yang Oh my god Pak Kakashi Coba Kalian nyadar gak sih Ini unit-unit yang Debuff itu Hampir kebanyakan tuh Unit-unit Naruto Anjir Kalian liat Itachi Lalu Obito Ini sekarang Kakashi ya Lalu Sasuke juga gitu kan Nah ini nih Ini nih Kakashi B6 Temen-temen Kakashi B6 Yang surprisingly Damagenya sangat Gila Tuh Kalian bisa liat Ini buat rate OP parah sih Kalian bisa liat Ini upgrade-nya 31.000 60.000 80.000 Emang mahal sih 120.000 Karena ini emang Ya Kalian bisa liat tuh Damagenya akhirnya Ya 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 25.000 Ya Gila gak sih Dan dia Kalau kalian Mungkin baru Baru Main STD Dia nih Unit yang bisa dikontrol Temen-temen ya Bukan unit yang dikontrol Kayak gini Enggak Bukan yang kayak gini Maksud gue Tapi Yang Yang begini nih Kita coba aja oke Perfect Blue Warrior Nah Yang kayak begitu Pak ya Dia dulu tuh Kontrol-kontrol Kayak begini guys Gak ada yang Kontrol-kontrol Kayak gitu ya Kontrol begini Dan itu kalian bisa Serangin kemana-mana Dan dia bisa nyerang tuh Ya Dan ini dia setiap kali nyerang 25M Tanpa di buff guys Udah Udah gila gak sih Udah gila gak sih Udah gila coba Ini kalau misalkan Kalian mau pake Untuk raid sekalipun ya Biasanya kalau kalian Mau pake raid Aduh Bisa dijual lagi anjir Gue gak bisa ngeliat Yang awalnya Kayak gimana co Ya pokoknya Sebelum damage aja tuh Udah sakit banget temen-temen ya Jadi untuk raid Itu udah bagus banget sih Ini sih Kalau kalian mau pake ya Cuman emang Nabungnya agak PR ya Jadi kalau kalian Mau pake kakasi ini Di raid ya Mungkin Kalian bisa bilang ke Temen kalian Please defense for me I will farm kakasi gitu kan Jadi kita Kita farming dulu Buat kakasi Supaya paling gak Bisa dapet 3 atau 4 upgrade Temen-temen ya Nah itu baru Udah worth it banget gitu kan Karena emang Sakit pak Damagenya Ya si Zoro ini pak ya Yang dia awal-awal Udah damage nya 32.000 AOE pula Lihat Oh coba Awal-awal AOE lah Terus air unit gitu kan Damage nya 32.000 Walaupun SPA nya 8 detik ya Temen-temen ya Oke kita naikin aja Ya kalian bisa liat damage nya Ya 1M pak ya 1,48M Bang Jauh banget sama yang lain bang Yes but Damage per wave nya bro Lihat damage per wave nya Coba liat Coba liat 149.000 per wave Bro Buset ini buat Kalian main Infinite Gak ada obat guys Gak ada obat sumpah Buat kalian main Apa yang Yang wave nya panjang-panjang ya Kayak Gauntlet contohnya mungkin Tapi konten ga sepanjang itu sih Ya infinite sih Dia infinite bagus banget Kalian bisa liat What is this man Damage per wave sampe 149 Buset dah Itu gede banget sih Damage per wave menurut gue ya Temen-temen Bahkan Si siapa yang kemarin kita Sekalian Showcase tuh Escanor Escanor nya tuh ga segitu bro Escanor tuh kayak cuman 4.000 Atau berapa gitu Ini 149.000 Gila sih Setiap 2 wave aja Damage nya udah naik 300.000 Yang artinya Jadi 1,7 Dalam 3 wave guys Ntar 2 wave selanjutnya lagi Naik lagi 300.000 lagi 2 wave lagi Naik lagi 300.000 lagi Gila sih Ini Makanya gue rekomendasiin Buat si Zoro ini Ya walaupun dia Mahal juga sih Ya kalian bisa liat Kalo kalian mau pake untuk story Gue ga rekomen sih Ya Kalo kalian paling rate ya Paling sampe sini doang gitu kan 600.000 per 6 detik Itu paling kalo kalian mau rate sampe situ Karena ini terakhir Ya liat lah harganya 2,2 Eh wajer Jadi ga masuk akal Kalo dipake di rate ya Ini pasti pakenya di infinite sih Di infinite Atau Gauntlet Kalo kalian mau Tapi ya Ya gue ga yakin juga Gauntlet bakal Damagenya tinggi banget Dari bandingan yang lain Temen-temen yang B7-B7 lain ya Ya Itu dia temen-temen Untuk unit-unit yang udah gue rekomendasiin Sekarang gue akan coba buff ya Oke Kita buff aja Kita coba oke Nih Lalu kita kasih Rengoku aja Aduh Mingir bang Kita kasih Rengoku aja bro Rengoku Udah gila 12M 11M 11M Ini 25M Ga masuk akal Anjir Sumpah upgrade kali ini tuh Buff-buffnya tuh gila banget Anjir Tuh 15M Kakak hasilnya 25M Nah ini sama dia nih Ya oh my god Ya dia agak-agak susah ya Karena kita-kita mesti Butuh wave untuk dia Damagenya tinggi pak ya Oke Kita langsung kasih dia aja Nah gini kan Kita buff aja Holy Selection Itachi dengan 46M Bro 46M x 20 Anjir Oh my god Obito 60M Oh my god 100M Kakak sih Anjir Mas 49M What the Wah gila sih ini Apa nih Rengoku 49M bro Oh my god Zoro Serius 5,9M Oh my god Oh my god Ya Ini dia Kalian bisa liat Ya Unit-unit yang dulunya Burik Gak ada yang pake Gila sekarang bro Look Ini gue gak ada yang pake op loh guys Gak ada yang pake op Kalian bayangin Kalo kalian Pake flaming tiger ini Terus kalian kasih op Dia awal-awal aja Damagenya tuh udah 100 ribuan lebih Apalagi kalo levelnya 175 Mungkin bisa sampe 200 ribu lebih Ya Awal-awal loh itu loh Gila sih Damn bro Itu bahkan Kakek-kakek tua aja tuh Yang dari starpass kemarin Itu kalah pada damage ya Kalo menurut gue ya Ini terlalu gila sih Damage ya sih What the heck Gitu kan 49M bro Gila Gitu kan So ya Itu ya temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah nonton Dari awal-awal akhir Kalo kalian tau unit-unit yang Rekomen lagi Mungkin Mikasa Levi Mikasa dan Levi Emang lumayan oke Lumayan oke juga sih Itu lumayan OP juga Sekarang ya temen-temen ya Kalo kalian tau lagi Kalian bisa komen di bawah aja Biar yang lain juga tau Dan gue juga tau Oke Ya thank you Itu aja untuk video kita kalian Thank you buat kalian semuanya Nonton dari awal Semakin Like-nya yang suka Dislike Kalo kalian gak suka Samsung aja mau Gak usah-sahap Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao